Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Dalam video kali ini saya akan memberikan pencerahan berkaitan dengan Hak-hak perempuan akibat perceraian atau hadonah Hal tersebut berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui channel kami Ada yang DM, ada juga yang datang langsung ke kantor kami berkonsultasi hukum Akibat perceraian Oleh karenanya jangan kemana-mana, simak video berikut ini sampai dengan selesai Baik teman-teman semuanya Hak-hak perempuan akibat perceraian itu ada Yang pertama ada yang namanya nafkah idah Yang kedua ada yang namanya nafkah mut'ah Yang ketiga ada yang namanya nafkah madiah Jadi kalau kita sebagai penggugat atau termohon dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pasangan kita Maka posisi kita sebagai istri mempunyai hak-hak yang perlu diperjuangkan Jadi sebagai istri bisa datang sendiri untuk mengajukan perceraian itu Atau melakukan perlawanan apabila suaminya mengajukan permohonan perceraian Atau bisa juga dikuasakan melalui pengacaranya sendiri Kenapa? Karena hak-hak perempuan ini ada dan harus diperjuangkan Kalau memang hal tersebut tidak diperjuangkan Maka kecil kemungkinan kita untuk mendapatkan itu semuanya Yang pertama adalah nafkah idah Nah nafkah idah ini bisa diberikan kepada istri selama tiga bulan berturut-turut Contohnya Kalau kita sebagai tergugat atau termohon di pengadilan agama Kita bisa mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap suami Kita bisa mengajukan nafkah idah Contohnya Sebulan itu kita mengajukan nafkah idah sebesar 2 juta Nah nafkah idah itu kali tiga bulan Kalau dikali tiga bulan artinya itu 6 juta Nah apakah memang nanti dikabulkannya itu berdasarkan permintaan kita Itu belum tentu ya Ini hanya sebagai upaya Dan nanti yang mengabulkan itu tergantung majlis hakim Yang terpenting adalah kita bisa membuktikan atas dalil-dalil gugatan kita Kalau misalnya majlis hakim itu hanya mengabulkan sebulan itu 1 juta Berarti tinggal dikali tiga bulan Berarti kita mendapatkan nafkah idah itu selama tiga bulan sebesar 3 juta Kemudian yang kedua adalah nafkah mut'ah Nafkah mut'ah itu adalah kenang-kenangan dari seorang suami selama kita perkawinan Kalau memang perkawinan kita itu sudah lama Misalnya sudah 30 tahun, sudah 40 tahun Besar kemungkinan nafkah mut'ah ini akan besar diberikan oleh suami Atau dikabulkan oleh majlis hakim Contohnya kalau memang kita perkawinannya sudah 6 Contoh sudah 30 tahun gitu Atau 40 tahun Kita bisa saja mengajulkan nafkah mut'ah itu sebesar 20 juta Atau 30 juta Nah apakah memang gugatan ini Nafkah mut'ah ini akan dikabulkan sesuai permintaan kita Tidak juga Itu tergantung bagaimana kita bisa membuktikan di persidangan nanti Salah satunya adalah dengan kita membuktikan slip gaji dari suami kita Kalau memang slip gaji suami juga mempuni Kalau kita mengajukan nafkah mut'ah itu 20 juta Tidak menunuh kemungkinan Gugatan itu akan dikabulkan Atau setidaknya bisa dikabulkan setengahnya 10 juta rupiah Terus yang ketiga itu ada nafkah madia Nafkah madia itu bisa dimintakan oleh istri Apabila suami itu sudah meninggalkan rumah Contohnya misalnya suami itu sudah meninggalkan rumah istrinya selama 6 bulan atau selama 8 bulan Maka seorang istri itu bisa mengajukan nafkah madia Selama 8 bulan Hitungannya misalnya 1 bulannya itu sebesar 1 juta Tinggal dikali aja Kalau 1 juta dikali 8 itu berarti 8 juta Nah tadi apakah memang tuntutan itu akan dikabulkan atau tidak Itu tergantung lagi kepada pembuktian kita Kalau kita bisa membuktikan bahwa benar Suami itu sudah keluar dari rumah selama 8 bulan Dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin Kemudian kita juga bisa membuktikan slip gaji Slip gaji dari suami Maka besar kemungkinan gugatan atau tuntutan itu bisa dikabulkan Ya setidaknya bisa dikabulkan setengahnya Kalau sebulan 500 berarti kali 8 itu 4 juta rupiah Oleh karenanya bagi seorang istri yang sedang digugat di pengadilan Atau yang mau menggugat Maka masukkan dalil-dalil tuntutannya Ya tadi ada nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah madia Nah terlepas dari itu juga ada hak-hak anak yang perlu dipenuhi oleh suami Itu bisa dimohonkan dalam satu gugatan bisa dimasukkan juga Tadi ada nafkah idah, ada nafkah mutah, ada nafkah madia Dan ada hak asu anak, dan ada juga nafkah anak Itu semuanya bisa dimohonkan dalam gugatan yang kita ajukan di pengadilan agama Apabila kita sebagai termohon dalam hal ini adalah suami yang mengajukan Maka kita bisa mengajukan gugatan rekonvensi Atau gugatan balik yang akan kita tuangkan dalam dalil jawaban kita Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semuanya Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!